Halo semuanya, di video kali ini, cara kita mengaktifkan sidik jari pada HP Samsung yang kita gunakan. Jadi buat teman-teman yang menggunakan HP Samsung sudah support sidik jari, nah untuk cara mengaktifkannya seperti ini, langsung saja kita buka pada pengaturan HP Samsung. Kemudian teman-teman cari di bagian sini kunci layar yang ada di sini. Kemudian teman-teman pergi ke bagian atas tipe kunci layar. Di sini saya sudah mengaktifkan pola, jadi buat teman-teman yang mau mengaktifkan sidik jari, itu harus terlebih dahulu mengaktifkan pola ataupun pin ya. Nah sekarang misalnya kayak gini pola, nah sekarang kita aktifkan sidik jari. Oh dikarenakan saya sudah mengaktifkan sidik jari ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, saya akan coba aktifkan lagi. Nah maka akan seperti ini, kemudian kita tekan lanjutkan, nah kemudian tekan berikutnya, nah di sini kan tadi yang seperti saya katakan, kita harus memilih antara pin kata sandi dan pola, jadi saya akan contohkan menggunakan pola saja. Di sini kita masukkan polanya, tekan konfirmasi. Jadi di sini tinggal kita tempelkan saja jari kita untuk mengaktifkan sidik jarinya ya teman-teman ya. Sekarang kita akan tempelkan jari kita di sini. Memang di HP Samsung ada yang seperti ini ya, dari tombol samping ataupun kadang ada juga dia dari layar ya, kayak amulet gitu ya. Nanti juga caranya sama ya teman-teman ya. Oke sekarang kita sudah berhasil mengaktifkan sidik jari, kemudian ada muncul seperti ini, kita tekan selesai. Sekarang kita akan coba untuk sidik jarinya ya. Nah dia fast response ya teman-temannya, memang HP Samsung, kalau kelas menengah ataupun kelas atas itu pasti fast response. Semoga tips singkat ini bermanfaat, silahkan teman-teman coba. Sampai jumpa.